Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Youtube channel Habibullah bin Jatara Segap Kembali bersama saya Habibullah bin Jatara Segap Di Hapa Podcast Semoga bermanfaat Kali ini Alhamdulillah Kita pilih datangan tamu alhamdulillah Luar biasa Jauh-jauh bagi Jawa Timur Yaitu Al-Habib Al-Habib bin Dr. Al-Habib Sejad Al-Hasat bin Ahmad Alhamdulillah Di Jakarta Di Jakarta Dari kemarin Alhamdulillah Antum Awal dulu Taklim dimana Al-Fadir dulu taklimnya Pertama Di Dawah Alhamdulillah 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 Di Dawah Di Dawah Kita aktif Mondok Dari tahun 2007 2007 2013 Itu Berapa tahun Di Dawah Empat Tahun Empat Tahun Empat Tahun Di sana Terus dapat ilmu Di sana Pulang ke Indonesia Langsung Dawah Ada Khidmat Kalau Kalau misalkan Dikatakan Dapat emosi Takut Kenapa Kan menuntut ilmu Insya Allah Pastikan kalau Dincari ada Dapat Dimenerapkan Yang kita pelajari Oh Yang pastinya Kita berhidmat Hidmat Hidmat di Pondok Diri Lama juga Sampai sekarang Masih hidmat di Pondok Sampai sekarang Sampai sekarang Terus 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 juga Ada majlis Ada majlis Hatip di Jawa Timur Ada majlis Jawa Timur Di Dila Kan Sepertama Hidmat Di Pondok Hidmat Dila 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 Dan Setiap Habaib Dila 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 Fak Sampai Aku Tanya Dila Tentu Pertama Kali Dila Dila Itu Bukan dari Pribadi Itu Arahan Dari Pada Kewalik Kita Umroh Kemarin Umroh Tahu aku satu di Madinah di Masjid Madawi Abi mengisarakan bismillah untuk mengayomi kasih nama subhanus sholihim subhanus sholihim subhanus sholihim sholihim jadi sholihim jadi sifat pemuda yang sholih ngendeng dulu pemudanya orang-orang sholih jadi dari nama aja luar biasa itu dimana tuh pengajian udah mulai buka ya setiap hari apa setiap kamis minggu keempat jadi kalau ada waktu kalau bisa kita sempetin waktu setiap bulan setiap bulan di di minggu keempat malam malam dateng tuh malamnya malam jumat ya malam jumat malam jumat insyaallah akan ada majlis tali yaitu yang dipimpin oleh Habib Aluri mudah-mudahan aku semua bisa hadir apa yang dibaca nih kita disitu baca kita akan kita baca akan kita baca arahan daripada itu baca kita khususus umah khusus umah khusus umah khusus umah khusus umah alhamdulillah itu akan dimasih juga jadi gantian apa gimana apa mungkin selingan selingan alhamdulillah ya respon juga bagus ya kemarin terus nah sekarang kan itu kalau dakwah-dakwah di media sosial masih lanjut sekarang justru medsos ini kita jadikan senjata kita berdara senjata sebagaimana masa digital ataupun semakin bertambah terus juga dibilang biasanya medsos itu sekarang dampaknya jauh lebih besar jauh lebih besar jauh lebih besar karena sekarang orang-orang aktifnya di hati ini aktifnya di hati aktif di hati saya inget juga kata-katanya ada kalau bakar ayatmu oh iya sekarang ini lu bilang begini sekarang kita lihat anak-anak kita putri-putri kita ataupun orang-orang tuanya kalau malam tidak tidur tapi tidurnya bukan karena bangun malam bukan eh ya ulelah ambil ibadah bukan untuk karena ibadah tapi dia sholat untuk hatinya sholat untuk hapenya jadi yang kita ambil disini berarti orang-orang itu fokusnya sama hapen dan sekarang kita lihat bahwasannya banyak aplikasi-aplikasi daripada media sosial kemendiri belum tentu membawakan dampak yang bagus bagi penontonnya nah justru itu kita mau gimana pun sebisa mungkin kita masukkan konten-konten dan itu juga uang besar jadi itu pesannya adi buat kita semangat isi faedah di sudah sejak di da'wah media sosial mungkin sih kalau da'wah di medsos yang penting paling enggak setiap hari update status-status hikmah yang mengandung arti Rasulullah dimensi kalau punya hidupannya yang galau mungkin ya udah namanya orang apa namanya maksiat kadang-kadang ada titik jemuhi juga ya pasti kita lihat ada antung jadi bisa terhibur bisa terhibur tapi nampaknya bagus jadi apa namanya ada kendala enggak di dakwah di media sosial kendala sih pasti sih yang namanya bagaimana menghadapi muhbukit itu orang-orang yang enggak suka menghadapi muhbukit sih ini perkataan orang-orang yang mikirin ngomongan orang matinya pun enggak lah mati juga tapi enggak usah dengerin ngomongan orang MC aja udah ya Masya Allah seperti hadir asal jadi ada yang namanya cinta ada yang namanya pemenci tapi otomatis kita enggak karena pemenci kita jadi mundur enggak disitu kita jadikan disitu Allah Ta'ala menilai gimana nilai ikhlas kita kalau misalkan karena sakit hati berarti bukan karena semulia-mulianya Rasulullah yang akhlak luar biasa ada juga karena Antum sudah omongin medsos jadi banyak tadi Ana sudah posting di Instagram mana omong kedatangan Antum di Habak Podcast juga bisa ikuti apa namanya apa kata Antum tadi bisa bermanfaat ini mereka banyak-banyak tanya boleh jawab-jawab pertanyaan ini luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang millennial yang pertama karena Antum identik dengan Abi dengan pusat segat bin ada pertanyaan dari dari Ansa 658 dia bertanya begini karena Anda juga sering baca selamat Al-Busro ketika Ana dapet ijazah Ana setiap orang-orang kini sekarang baca walaupun enggak seperti apa di majlis enggak mungkin kita baca 41 tapi Ana salangin kepada jamaah baca sehari pokoknya 402 di majlis kita baca 10 tapi dengan Abrol Alhamdulillah Mereka pun berbanyak-banyak karena bilang ini daripada saya punya guru nah beliau tanya mereka tanya asal mulanya sahawat busro itu kapan gimana bisa jadi ada sahawat busro jadi ditanya sahawat busro ini dimintikan daripada salah satu putra diah kenapa disebut salah satu putra itu banyak pertanyaan apakah duyo itu adalah pusat segat bahan apa putra yang lain malumas ulaan hadya malhaba sudah jadi pas tanggal tahun 2014 jadi pada tahun itu diriau ini bermimpi Rasulullah dan Rasulullah membacakan mendetapkan silah salat busro langsung langsung katanya salat ini dia mempunyai kelebihan yang seperti kelebihan surat Yasin dulu kan orang-orang dulu kalau misalkan mereka ada hajatan mereka duduk baca 41 kali yang kata tadi baca ini 41 kali yang kita niatin kita dan si yang mimpi itu beliau ketika terbangun ternyata semerbak bahunya keugah itu dimana di Jakarta di mana di Jawa di Jawa jadi itu gak ilang katanya langinya sampai 2 hari 2 hari oh iya kalau datang pasti 3 hari itu masih ada manfaat fadillah apa aja salat busro ini fadillah dan fadahnya banyak banget yang merasain banyak banget bantung sudah pernah al-fadir pun sendiri ngelasain jadi salat busro itu banyak cerita daripada orang terakhir ada seseorang yang beliau itu terkena penyakit lumpur lumpur selama 11 tahun selama 11 tahun dia datang pada hadus ujab dan hadus ujab membacakan salat busro itu dan diijazahkannya masya Allah setelah dia lazimkan 2 bulan sampai 3 bulan supaya Allah ketika dia terbangun di pagi hari tiba-tiba dia ujab orang-orang rumahnya ngeliat pada kaget kok dia langsung dia gak sadar terus dia sadar dia nangis dia datang sama hadus dan itu termasuk cerita yang baru-baru saya terjadi ada juga cerita itu jadi ada seseorang pernah datang ke rumah hadus minta doa gimana caranya ini anak punya penyakit ngeselin aneh banget kayaknya aneh hidup nih gak bisa bahagia tanpanya gimana nih ngomongnya jadi ada seseorang yang punya penyakit impotent oh gitu gimana caranya ada gak doa yang bisa balikin untuk kesehatan aneh kalau itu aduh itu peluru itu bahaya akhirnya di jazain masya Allah 2 minggu kemudian masya Allah dibawa dia banyak banget dia gak pake sama kapal alhamdulillah udah on lagi jadi jangan salah ada juga luar biasa jadi salat berusulah ini emang luar biasa langsung dari Rasulullah kepada salah satu putranya dan itu terbukti ya dan pribadian juga berapa kali juga merasakan daripada khasiatnya ketenangan kelancaran rusak luar biasa 41 kali itu bacanya gimana kan harus tau juga 41 kali satu hari itu apa harus langsung waktu fadilah waktu terbaiknya habis subuh habis subuh habis subuh langsung sholat subuh itu fadilah itu kalau habis dua boleh boleh habis subuh baca langsung 41 kali 8 menitan kalau dia 5 menit 5 menit ada tanyaan lagi tangan depan harif alif tentang cinta anak lelah itu kadang-kadang cinta cinta ini tentang cinta itu kalau kita ngertiin cinta itu cinta seperti lautan cinta seperti lautan kenapa bahkan maha jadi arus cinta itu sangatlah arus tinggi kayak tsunami kalau kita nggak siap kita anjur nah untuk mempersiapkan itu apa yang harus kita siapkan yang harus kita siapkan siapa yang kita cintai siapkan jadi kita ini bisa mencintai siapa tapi cinta kita bisa juga memberikan kita dampak apa menurut para ulama cinta itu apa cinta itu jadi cinta itu apa-apa aja yang kita keluarkan dari pada usaha atau upaya yang mendapatkan kita itu cinta cinta yang hakiki cinta yang hakiki itu maksud menurut ulama dan itu harusnya cinta harusnya seperti itu kalau misalkan cinta malah menarik kita kepada sesuatu yang negatif apalagi sampai mendatangkan permukaan itu bukan cinta tapi nafsu itu nafsu rata-rata udah sekarang kira-kira cinta yang mana tidak tahu tidak tahu kalau misalnya begitu gimana usaha biar cintanya jangan sampai tadi nafsu gimana dilatih ini cinta jadi dia harus benar-benar bagaimana tahu caranya mencintai jangan cinta itu isinya penghormatan oh cinta semua apalagi menjatuhkan harga diri seorang apalagi sampai menjauhkan dia dari Allah itu bukan cinta saya ingat cinta itu mendekatkan diri kepada Allah subhanallah oke lanjut dari kamau habib tolong dong tanggap tentang SCBD 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 subilman citayong subilman citayong bojong lepok ini anak muda kita masih muda sama-sama kita masih muda fenomenal itu ternyata ada sekarang di Jakarta kef tanggapan dari habib ini pertanyaan sebenarnya juga meresahkan karena banyak yang terjadi banyak dampak negatif terutama buat anak muda karena anak muda itu dicontohkan sebagai gelas yang kosong anak muda itu sebagai gelas yang kosong dia cuma butuh tiga hal dia kalau misalkan bisa nih mempunyai tiga hal diselamat apa tiga halnya pertama dia harus pintar cari idola siapa idola dia karena kan sekarang idola ini macam-macam macam-macam makanya itu timbul itu karena mungkin dia melihat idolanya mungkin pernah terjadi dimana ataupun apa jadi dia ingin yang pastinya idolanya salah dan yang kedua dia membutuhkan pasti kepada ini kita banyak video yang orang menanyain gimana caranya niat sholat apa dia gak tahu seharusnya kadang-kadang kita gak bisa menyalahkan itu amat gak bisa kita salah jadi ada kesalahan dari orang tua orang tua kenapa membiarkan anaknya tidak mendidik karena seseorang anak itu bakal menuntut dihadapan Allah ketika dia tidak diajarkan ilmu yang harus dia tahu seperti apa seorang sebuah jika bahkan nabi nabi bilang bahwasanya bedanya kita sama orang kafir adalah sholat kalau misalkan dia tidak bisa sholat gak mengerti sholat apalagi ninggalin sholat gimana itu sendiri terus yang tiga ini yang penting juga kalau dia punya dua ini satu dia gak punya itu bisa gak menunggu gak termapa tiga dia harus punya dia dia punya lingkungan bagus kata sekarang circle nya harus bagus orang-orang yang baik benar itu tiga tadi idola kemudian ilmu kemudian lingkungan ini harus diisi jadi kalau kamu tentang SCPD itu amontolat lebih banyak tapi yang seperti adi ajarin alfagir buasanya kita ini sampai kapan dimanapun kita gak kita gak ada unang untuk menilai orang paling mendoakan palingnya mendoakan serta ada harapan karena kan mereka semua di situ umat yang seluruh kalau seluruh aja gak pernah pilih semuanya harus jadi mungkin ini merupakan tugas bagi orang yang tugas juga buat antun-antun semuanya untuk memviralkan ini acara jangan cuma SCPD aja dipiralkan yang kayak gini kayak gini harusnya viral juga masuk juga gitu lanjut lagi pertanyaan banyak sekali ini antun luar biasa mengidolanya dia anak muda amalan amalan dari tanggapan nova amalan agar mudah mendapatkan pekerjaan ada apa itu jadi alfabir itu dikasih satu bacaan di tegak alwalid bahasanya beliau bilang kalau misalkan kita ingin dilancarkan terus kita kita baca ijazah daripada kalau misalkan kita baca wakiah di pagi hari sampai sore hari insyaallah resikinya ngalir ke hujan jadi mungkin ini ijazah buat umum ijazah buat umum baca wakiah sama baca jangkaki ijazah itu ingat ya kaviah muhni ya fattah ya rezaq seteratus kali dibaca ya mu'ti latruti bil'afa dulu sata-sata bareng kalau nanya-nanya nanya nanya sata-sata berkahnya banyak orang yang pengen berkahnya tadi ya sudah dapat amalannya tolong kerjain dan dapat ijazah amin sudah dapat wakiah pagi sama sore pagi sama sore baca waktu buh bab bagaimana caranya dari bagus mur aksi bagaimana caranya agar hati selalu tersambung dengan awliya Allah gimana caranya buat juga anak buruh sekarang yang tersambung dengan awliya Allah gimana diikatan itu terlahir dengan setelah adanya terima setelah adanya pendengaran jadi kita harus tahu bayang kita siapa yang kita enggak tahu diri kita bahwasanya ada perkataan tak kenal kata sayang betul jadi kita harus tahu kita harus kenar bagaimana bagaimana orang karena cuma katanya kata ulama bahwasanya tidak ada seseorang yang diberikan setelah kegimana lebih baik daripada kekuah ataupun mulazmat karena seperti mereka itu melihat mereka kita melihat orang-orang wali itu lebih baik daripada ibadah setahun pentingnya kalau kita sudah membangun hubungan sama hubungan itu enggak selesai di dunia tapi sampai akhir terus 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 kita di akhirat yang ketika kita lagi butuhnya pertolongan mereka yang menolong itu keuntungan kita berburu-buru akan mencintai para seorang ulama huyia jadi jadi makanya semuanya pemirsa harus ada kena dulu dengan para adik makanya alhamdulillah guru kita segar baru guru kita berburu-buru para para habaib yang lain selalu mengajarkan cinta cinta kepada habaib cinta cinta sama habaib biar ada ikatan tadi jangan sampai enggak ada ikatan lanjut apa amalan atau cara untuk melinial agar bisa istiqam ibadah nah kadang-kadang melinial gitu awal dengerin drama oke terus itu gitu lagi itu gimana supaya bisa steamroll terus apa kayak baca dua 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 jadi besoknya enggak jadi ada ikudaya setan yang dua jenis setan ini punya ikudaya jenis pertama ifrod yang kedua taflid jadi setan ini punya satu cara yang dimana kalau misalkan dia ini membuat seseorang ini beribadah sebanyak-banyak ada juga begitu beribadah sebanyak-banyak sampai bosan nah kalau udah dibuat bosan sama setan ini yang tadi dikatain ditinggal ada juga yang kedua ini yang dia sama sekali buat si seseorang ini ninggalin semua itu dua cara tipus setan nah terus gimana caranya sebaik-baik aman sebaik-baik perbuat itu yang istikomah nah hadir nih istikom adalah hati kita munculnya setelah adanya niat baik ada keinginan baik ada niat baik yang dipandang semua kalau misalkan giatnya bagus buat mendapatkan doa Allah apalagi enggak dari SMA sekali kita lanjutin juga pastinya kita dianjurin juga untuk minta pertolongan sama lataan lah kita ada kekuatan kita ada apa-apa kecuali datang sama lata minta istikomah makanya kalau istikomah itu mudah kenapa ada kekataan yang bilang istikomah kenapa karena istikomah itu kesusahan sangat susah kesusahan yang nyata susah karena memang pahlanya besar jadi enggak gampang jadi susah yang paling baik amalnya itu yang dikit tapi terus daripada banyak sebilan oke luar biasa ini pertanyaan sudah dijawab dengan tuntas dan gamlang jadi ada lagi pertanyaan satu yaitu dari amalan dari haribannya minternasir itu orang-orang yang khidmat kepada guru atau orang-orang baik ini soal peran masya Allah sekarang jalan khidmat jadi khidmat seseorang kepada guru atau kepada para ulama apalagi para awliya Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu dia punya dampak yang besar dua dampak yang besar pertama dampaknya dia mendapatkan kebaikan niat dan akhirat langsung dibayar pantang yang kedua yang Allah bakal bayar itu yang namanya kejadian pantang jadi yang namanya kita khidmat kepada guru-guru kita itu dengan harus hati yang harus dijaga banget jadi yang artinya kalau misalkan katanya para ulama kalau misalkan kita melihat para ulama para awiyah daripada sisi basyariah sisi kemanusiaan maka kita akan tertutup mahjub tapi kita harus melihat pada guru kita daripada sisi khususian daripada khususian diri kita melihat mandomil bagaimana kita melihat ketakuan kita melihat keistigomahannya bagaimana itu yang harus kita jauh nah kalau misalkan khidmat itu emang dampak itu besar banget dia Allah Ta'ala bayar konten makanya Abu Syed Muhammad bilang bahwasannya jadi ilmu itu bisa didapatkan dimana aja kalau misalkan kamu mendapatkan khidmat kepada guru itu termasuk nasib Allah Ta'ala itu termasuk Allah Ta'ala menyakinkan kebaikan seperti yang Habib Syafiq dia bahas tentang Syekh Ali Baros bagaimana ketulusannya bagaimana takat-kataatannya akan gurunya dan itu juga kalau misalkan kita ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh Syekh Ali Baros kita harus tangan itu lebih-lebih tersebut jadi yang pertama itu Habib Syed bilang kalau misalkan kamu di dekat gurumu kamu harus jaga hati jaga hati jaga hati dan yang ketiga kamu selama-lamanya yang harus bodoh dihadapan orang tuamu setelah gurunya walaupun kita tahu ilmu kita harus bodoh kita gak boleh gak boleh mendahui amat-amat masyarakat masyarakat masya Allah karena banyak nih sekarang yang hikmat-hikmat di awal-awal hikmat terus ada permasalahan terus ditinggal itu dimana karena saya merupakan khidmat katanya Ibu Matawillah jadi buah ketik daripada khidmat seseorang kepada ulama itu yang dimana dia itu dicipetkan maut tidak hidupan bagi istri rizkinya dilancarin tapi kalau misalkan sebaliknya sebaliknya katanya para ulama azab yang paling besar ketika gurunya berpaling hatinya nah itu awal kehancuran awal kehancuran seorang murid kalau gurunya hatinya berpaling kepadanya mudah-mudahan semuanya bisa berkhidmat kepada guru sekarang banyak yang guru-guru bisa kita khidmat kepada beliau bagaimana caranya agar generasi melenia ini bisa cinta ulama dan orang tua kalau tadi kan bercinta sekarang lebih menunjuk lagi bagaimana anak-anak muda sekarang ini tidak mengidolakan yang tidak benar tapi lebih cinta kepada ulama dan orang tua gimana otomatis jawabannya kembali dia harus tahu ilmu kenapa dari ilmu itu kita tahu kenapa kita harus cinta dari ilmu kita tahu kenapa kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati orang tua jadi kita bagi sih ke ilmu boleh sedikit kenapa kita harus mencintai ulama dan orang tua boleh sedikit dikasih tahu mereka karena orang tua itu segalanya bagi seorang bahkan ketika misalkan seseorang anak ini gak salah dan orang tuanya menyalahkan boleh sebagai seorang anak ini menjawab perkataan jadi al-fagir terimat bagaimana sikap al-walid akan ayah sendiri al-fagir al-fagir ini termasuk seseorang yang getol dalam mendidik anak jadi jadi anak-anaknya Abu Hassan itu daripada umur 7 tahun daripada 5 menit harus dia mulai harus pada dia mulai harus pada baca Quran dan itu semua pastinya Abu Hassan kenapa menembangunan anak-anak ini daripada ilmu agama ilmu lagi dan juga kenapa seseorang ini harus mencintai ulama itu datangnya daripada ilmu lagi kalau misalkan dia gak tahu ilmu dia gak pernah dengar kata-katanya Rasulullah bagaimana hatimu itu bahkan kita jasad kita gak dikasih makan 3 hari gak dihalangi sama ilmu dan pentingnya seseorang mendapatkan anak-anak yang soleh itu kita mendapatkan ada disini di belakang mereka ini ibu dan soleh jadi kita kan gak sudah banyak dengar tentang hubah-bah-bah-bah-riyah untuk Muhammad dari istri baga beliau Hasan ibu bagaimana beliau ini mendidik anaknya dengan 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 ketukunya jadi semua anaknya beliau hatam Quran pertama kali beliau sendiri dan beliau ini masya Allah tidak bisa dilepaskan daripada beri dengan Quran karena dikisahkan beliau bahwasanya beliau sedang membaca Quran di hadapan musara ayahnya jadi ada seekor ular yang datang dan seseorang orang banyak melihat bahwasanya ada ular tapi beliau tidak menghirkun bukan karena terlalu nikmat sama Al-Quran Jadi beliau itu selalu hatam Al-Qur'an 3 hari sembari Luar biasa Jadi beliau mau badan sakit Beliau gak bisa dipakai dari Al-Qur'an Ini yang kita butuhkan Nah gimana caranya kita ya Membangun generasi seperti ini lagi Kita harus kenalan lagi Sekarang Kaum milenial ini Gak susah-susah kalau pengen tau ilmu Tinggal buka akunnya Habib Abdullah Habib Suga Mereka mendengarkan ilmu-ilmu Akan menemukan cita Mendorong mereka Kalau misalkan Kalau misalkan Tapi jangan salah Makanya ada nyantung Ini bisa memberikan Album yang besar Untuk mereka yang muda Atau ketika sudah ada roba Untuk itu untuk memperdalang lagi bisa Mondok Bisa datang ke Dalwa Bisa datang ke Bisa datang ke Pondok-pondok pesantren Yang betul-betul Burunya Ada sanatnya Kepada Rasulullah Itu sedikit tentang Hababrahadijah Disini ada juga pertanyaan Habib Tolong dong sedikit Tentang Habib Hassan bin Ahmad Jadi Alkaga pernah Nanya sama Tadi Bi Ini gimana ceritanya Pondok Ini Masya Allah Perkembangan pesak Insya Walaupun kita Gak ada Pada saat itu Uang untuk membangun Untuk meningkatkan Bangunan Tapi kok bisa Ini semua Allah lancar Gimana itu ditanya Yang bilang Kalau misalkan ini Semua orang lancar Pasti berkat Biar dari satu Berkatnya Ikhlasnya Jadi Habib Hassan ini Beliau ini Seseorang yang Sangat Mencintai Memahormati Ibu Jadi beliau ini Menghormati Kedua orang tuanya Sangat-sangat Hormat Yang artinya Apa kata Orang tua Apalagi sama Jadi beliau ini Termasuk Seseorang Yang mendapatkan Magam yang tinggi Karena Berbaktinya Kalau misalkan Kita ingin Bercerita tentang Halil Hassan Begitu panjang Dan luas Tapi intinya Semua itu terjadi Tetap dari Bakatnya Untuk Luar biasa Habib Habib Apa hukumnya Jika Nonsayid Menikah dengan Sarifah Sedang sarifah Tersebut Tidak mengetahui Kalau dia Zuliat Nabi Lalu Apakah Anak yang Dilaikkan Tersebut Sahid Atau tidak Terserah Terserah Tidak Tapi intinya Mungkin Gak boleh Ya Sefi Mengharap Disitu Mengharapkan Adanya Kepala Mereka Ini Adanya Kestara Kalau Dibahas Panjang Ya Tapi Intinya Begitu Jangan Gak boleh Haram Punya Seorang Mencayid Menbekati Apalagi Sarifah Lanjut Assalamualaikum Beb Tolong Tanyakan Kepada Beliau Amalan Yang bisa Ketemu Nabi Hidir Tidak Gimana Nabi Kalau Ada Juga Ada Jadi Ketika Kita Belajar Di Mekah Ketika Itu Kita Ingin Ketika Kita Membaca Cerita Solihin Bersama Nabi Hidir Kita Pengen Mimpi Nabi Hidir Akhirnya Kita Telepon Saya Di Wallet Ada Amalan Buat Kita Mimpinan Dikir Apa Jangan Beliau Setiap Ada Jadi Baca Ayat Daripada Surat Tabarok Ala Ya'lamu Man Falako Wahul Latifah Habir Itu Dibaca Seribu Al Tanpa Gerak Seribu Kali Tanpa Gerak Duduk Dibaca Seribu Kali Tanpa Gerak Ayat Tabarok Surat Ini Ala Ya'lamu Man Falako Wahul Latifah Habir Tolong Diamalkan Tuh Yang Bertanya Ya Alhamdulillah Habib Saya Kan Objob Project Online Habib Julian Rasat Mengantar Barang Atau Makanan Yang Haram Gimana Bukan Saya Gak Tau Habib Dia Sebagai Ini Gak Tau Ini Haram Gimana Apakah Saya Dapat Dosanya Kalau Misalkan Dia Emang Bener Bener Sedangkan Dia Lagi Mengerjakan Dogasnya Dan Daripada Situ Uang Halal Didapat Hidupin Keluarganya Kalau Misalkan Dia Bener Gak Tau Kalau Tau Limpik Haram Dunia Akheran Gitu Penting Kita Ini Sekarang Daripada Sekarang Bertambah Zaman Kita Harus Tambah Yang Warraan Warraan Harus Hati-hati Apa Warraan Mereka Berhati-hati Warraan Itu Kita Menjauhkan Diri Daripada Sesuatu Yang Masih Gak Jelas Sudir Subhat Masih Subhat Kalau Daripada Ulama Kita Apalagi Para Haba'i Di Jakarta Mereka Itu Prinsipnya Kuat Akan Warraan Mereka Jadi Para Haba'i Kita Sekarang Yang Pendahuinya Dan Juga Paligah Al-Ba'al Itu Syarat Dari Mereka Itu Adalah Al-Warra Jadi Menjaga Diri Daripada Sesuatu Yang Subhat Benar Benar Salah Satunya Ada Yang Nanya Begitu Tolong Tanyakan Kepada Harif Tentang Torigah Ba'alui Tentang Torigah Ba'alui Torigah Ba'alui Dikatakan Bahwasannya Torigah Ba'alui Ini Jadi Kalau Kalau Lihat Lihat Gohir Tentang Torigah Alui Madhul Amal Dan Ilmu Jadi Berilmu Dan Terus Kalau Batin Lebih Banyak Menjaga Habis Kalau Batin Harus dijaga hati kita. Jadi digabung antara amal dan ilmu batinnya hati dijaga. Itu terlihat jadi akhlak adab. Beb, motivasi buat anak muda. Tadi udah selesai. Terakhirnya, Beb, perempuan jika hati wajib kodok shorat, wajibnya enggak, Beb. Enggak wajib tuh. Perempuan enggak wajib untuk mengkodok kalau lagi hati. Bagaimana pandangan Habib? Oh, tadi udah. Tentang tolong banyakan amalan pembuka rezeki. Baca wakya dan juga baca yang dibacakan. Alhamdulillah. Kalau anak baca, begitu banyak. Terima kasih. Kasih apa namanya ada kisah enggak nih yang nantun, ngerasain, nantun, 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 nantun. Nantun waktu itu ketemu jidup enggak? Tentu. 60 hari. 60 hari doang. 60 hari. 60 hari doang. 60 hari doang. Atau nantun, pengan mimpi dari sebuah sambal di puluh apa bisa ada aman-amanan selain suatu musuh itu. Ada enggak, Beb. Kalau misalkan cerita tentang kisah ini ada banyak alami yang sebenarnya walidi ya di hari sebetulnya. Anak manang enggak bunuh dan daripada wasiatnya ataupun pesan keras daripada Bulu saya, Abu Issyil Ahmad dan Maliki, rasanya kamu nanti kalau misalnya pulang ke Indonesia, aku juga asing ngomong satu. Kelip wawah adiknya. Kamu harus terus di belakang. Lihat bagaimana dia berkata. Lihat bagaimana dia berkata. Jadi cerita kita yang memang dia berkata. Jadi emang seperti sekarang ini kita bisa. Maksudnya udah-udah memang benar-benar dari wali dukung ya. Ikutin apa, sepertinya. Terakhir buat anak muda, Banyak anak muda nih. Banyak anak muda nih. Ada kata-kata. Buat anak muda. Buat anak muda. Anak muda tuh berat. Berat ya. Kalau semua, daripada anak muda itu wajar. Ada sisi kegilaan. Ada gilaan ya. Ada sisi kegilaan. Makanya kalau misalnya nggak bergau. Rasanya orang yang berat. Padahal itu gitu. Kalau nggak seneng, keterlaluan. Kalau nggak sedih, kebangetan. Itu gimana yang dikasih bidang saya? Yang penting, kita sebagai anak muda. Yang penting kita terapin dari ketiga. Idola kita. Idola kita. Kita punya pembiasa ilmu. Kalau nggak ilmu. Kita ini nggak diharuskan. Kita ini tahu ilmu agama satu-satu semua sampai arjir. Enggak. Kalau nggak kita ini tahu ilmu. Apa kharduen kita? Sholat kita. Gimana kuasa kita. Gimana zakat kita. Semua itu harus tahu. Yang jadi keseharian kita. Gimana kita bertingkah laku sama orang tua. Gimana kita bertingkah laku sama sesama temen. Jadi kalau dalam persahabatan aja itu ada ilmu. Ada ilmu. Ada adab. Nggak ada yang namanya persahabatan kalau misalkan mereka ini menyakit satu sama lain. Apalagi saya menjatuhkan. Apalagi saya menyakiti hatinya. Dengan perkataan sama perlakuan itu nggak ada. Mereka sama-sama menopang. Nah sekarang pemuda. Kalian mau jadi apa. Ya kalian petik apa yang kalian tanam selama ini. Kalau sudah milio. Pemuda sekarang bakal akan jadi pemimpin di masa depan. Nah kita pengen seperti gimana generasi gitu. Semoga dengan adanya hati Allah. Kita jadi terbimbing. Amin. Amin. Disini memang benar-benar. Ingin mendapatkan keberkahan dia. Serta menyakitkan. Karena beliau termasuk. Murid gudamanya. Hari Pasantara. Jadi dari kewajiban kita yang minta keberkahan beliau. Jadi begitu Alhamdulillah sudah kita dapat daripada Mutiara. Habib. Alawi yang luar biasa. Melenial. Dan sebagai guduah kita juga. Sebagai contohan anak muda sekarang. Ya. Sama orang tua. Taat. Menurut. Jangan sampai anak sekarang. Orang tua berani-berani. Dan juga. Penyakit anak muda sekarang ini. Pacaran. Ada hukumnya gimana pacaran. Pacaran haram. Haram. Makanya harus diputusin. Yang lagi pacaran-pacaran putusin. Kalau tidak itu. Yang berani pacaran. Dia berani bermain api. Berani bermain api. Berani kalau. Kita udah bermain api. Jangan salah. Yang mau sakit. Kalau sakit. Kalau kebakar. Jangan sampai kebakar. Jangan sampai kebakar api. Pacaran. Hawa. Segera putusin. Terima kasih banyak ya. Dozakallah. Mudah-mudahan bisa kita ngobrol lagi. Dengan hal-hal yang lain. Selamat. 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 Selamat kembali. Terima kasih. Svengok Tunggok날. Kami merag Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.